Bapak di surga, puji syukur kami naikkan kehadiratmu Tuhan. Terima kasih banyak pemeliharaan Tuhan dari pagi hingga saat ini. Kamu boleh rasakan nafas hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami masing-masing. Dan saat ini kami boleh dikumpulkan lagi lewat Zoom untuk melihat kebaikan Tuhan. Dan biarlah firman yang akan kami dengar sebentar, itu bukan hanya sekedar pengetahuan saja. Tapi boleh menjadikan kami untuk bisa berubah karakter menyerupain Bapak di surga berkati Iyut yang akan memberikan pelajaran saat ini. Biarlah ia berkata-kata hanya sesuai dengan kehadirat Tuhan. Dan kami yang mendengarkan, biarlah kami juga boleh dengan rendah hati menerima setiap firman. Agar firman itu menjadi diri dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati jaringan internet kami yang kami gunakan saat ini. Agar boleh berjalan dengan baik. Inilah doa kami menyerahkan Bapak Ibu Tadi malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kehendak Tuhan lain jadi bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Oma. Sebentar kita mulai siap di sini ya. Ayo. Terima kasih. Apakah share screen-nya sudah ada? Sudah, Iyut. Oke. Jadi, label study kita malam hari ini. Lanjutan dari label study yang kita bawakan terakhir kali sebelum ke-meeting. judulnya. Judulnya. Kalau waktu itu, judulnya. The works. Apakah tulisannya kelihatan? Tulisannya kelihatan, Iyut. Tapi share screen-nya agak kecil. Oh, oke. Oke, oke. Apakah sudah bisa? Sudah lebih baik, Iyut. Oke. Kalau tulisannya kurang besar, boleh kasih tahu ya. Iyut, boleh. Boleh besar sedikit lagi. Soalnya, Nanti pakai handphone itu jadi agak. Oke. Oke. Terima kasih, Iyut. Sudah, Oma? Oke, mantap. Thank you. Oke. Judulnya adalah The Works of the Prince of this World. Ini bisa dibilang judul inti. Kalau waktu itu kita subjudulnya adalah Peace and Safety. Sekarang subjudulnya adalah The Strategy. Jadi, untuk ayat pertama kita. Oke, kita mau tanya. Waktu Tuhan Yesus datang, apa yang Tuhan Yesus akan cari? Iman. Iman. Tanya-tanya di mana? Lukas 86. Oke. Terima kasih, Oma Alin dan juga LV. Yang dicari adalah iman, kan? Ini karena bahannya rada banyak dan waktu itu sedikit yang membaca bergiliran. Jadi, di Lukas 18.8 ini dikatakan, waktu Tuhan Yesus datang, waktu Tuhan Yesus datang, yang akan dicari di bumi adalah iman, kan? Dan bagaimana orang yang mendapatkan iman, apa yang terjadi pada orang yang Tuhan Yesus dapatkan ada iman? Yang kedapatan iman, orang itu akan bagaimana? Dan selamat ya, LT. Ya, akan save. Kalau save artinya dapat kehidupan kekal, kan? Iya. Berarti kalau yang tidak kedapatan iman, dan tidak dapat eternal life. Dan sekarang kita mau lihat contoh iman. Kita buka di Matius 9, ayat 20-22. Jadi, disini cerita tentang wanita yang pendarahan 12 tahun, kan? Dan dia datang lalu menjamah jubahnya Tuhan Yesus. Dan waktu Tuhan Yesus merasa ada yang menjamah jubahnya, dikatakan apa LT? Imanmu yang menyelamatkanmu. Jadi, iman yang... Apakah kalau sekiranya wanita ini tidak menjamah jubah Tuhan Yesus dan tetap diam-diam di situ, walaupun kan Tuhan Yesus lewat-lewat, kan? Dan kalau dia melihat Tuhan Yesus lewat-lewat, tapi enggak ada sesuatu yang dia lakukan, apakah dia akan sembuh LT? Enggak, enggak. Enggak, kan? Jadi, apa iman yang menghasilkan dia sembuh? Ada yang punya... Ada yang punya bukti yang diungkapkan. Nah, diungkapkan melalui... Touch his garment, kan? Jadi, dengan wanita itu... Touch his garment... Tuhan Yesus lewat-lewat, kemudiannya kita buka di pasal selanjutnya di ayat 8-10. Dan di sini cerita tentang centurion, kan? Dikatakan hamba perwira ya, centurion ini. Hamba centurion ini sakit dan dia datang ke Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang dia akan pergi, kan? Oke, nanti saya pergi. Tapi dia katakan apa? Boleh Itin baca? Ayat 8, Itin. Boleh, Kakak Iyut. Ayat 8. Tetapi, jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima. Tuhan di dalam rumahku, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Oke, Tin. Jadi, centurion itu bilang, terkatakan saja sepatah kata kepada Tuhan Yesus, maka hambaku itu akan sembuh. Artinya, Tuhan Yesus tidak perlu datang ke sana, kan? Walaupun Tuhan Yesus sudah bilang dia akan pergi, tapi centurion itu bilang tidak usah. dan apa ini, Itin? Speak the world. Yang centurion katakan. Kenapa dia bisa bilang, katakan saja sepatah kata, dan hambaku ini akan sembuh. artinya, apakah dia mengerti sesuatu, Itin? Iya. Apakah perwira itu? Apa yang perwira itu mengerti? Sehingga dia bisa katakan seperti itu. ada apa dalam kata-katanya Tuhan Yesus sehingga? Dengan Tuhan Yesus berkata saja, dia percaya hambanya itu akan sembuh tanpa Tuhan Yesus datangi langsung. Apa yang perwira itu mengerti berarti, kan? Firman. ada apa dalam firman? Puasa. Puasa. Ya. Terima kasih. Jadi, tadi dia ada bicara apa, Kak? Tadi, bareng-bareng. Kalau kita ada bilang authority atau power, iya. Ada power, kan? Terima kasih, Kak Lydia. Dan juga Itin. Sentirin bisa berkata-katakan saja sepatah kata, artinya dia mengerti bahwa ada power dalam words of Christ. Ya kan, Itin? Apakah Itin setuju? iya, Kakak Iut. Dan di ayat 10 dikatakan, Tuhan Yesus bilang, iman sebesar ini yang dimiliki oleh perwira tidak pernah ia jumpai pada seorang di antara orang Israel. Orang Israel ini siapa Itin? Bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan, kan? Iya. Tetapi dikatakan gak ada iman sebesar iman yang dimiliki oleh perwira. Dan mau lihat satu contoh lagi di... Oh, sebelum kita lihat satu contoh lagi. karena centurion ini punya iman dan juga contoh sebelumnya, tadi di Matthew 9 cerita tentang wanita yang pendarahan 12 tahun dikatakan imannya kan yang telah menyelamatkan wanita tersebut. Dan dimana kita bisa dapati di ayat lain tentang iman itu menyelamatkan. Kita ayat familiar kita di yang sudah sering sekali kita baca di Ephesus 2 ayat 8 kan di Ephesus 2 ayat 8 dikatakan karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Dan itu bukan hasil usahamu sendiri tetapi itu adalah pemberian Allah. Jadi kita selamat karena grace tapi grace bisa ada kalau ada iman kan jadi kalau tidak ada tidak ada iman apakah ada grace kalau tidak ada iman tidak bisa ada grace kalau tidak ada grace apakah kita bisa tidak bisa kan LT jadi sejauh ini yang paling penting yang harus dimiliki oleh setiap orang apa LT iman iman kan kita baca selanjutnya di Galatia 5 et 5 boleh LT boleh baca boleh for with through the spirit with for the hope of righteousness by V terima kasih LT jadi dikatakan kita melalui roh menunggu pengharapan menunggu pengharapan kebenaran oleh iman jadi ada righteousness righteousness dan di kita buka selanjutnya lagi di 6 ayat 9 LT boleh baca lagi boleh now not the unrighteousness the unrighteous who inherit the kingdom of all be not receive neither for the creator nor idol curse idol idol nor adulter nor of menit nor abusers of themselves with mankind terima kasih LT jadi kalau 5 ada righteousness by dan di 1 koritus 6 ada the unrighteous kalau orang yang benar seseorang itu bisa benar karena oleh iman kan dan kalau the unrighteous atau orang yang tidak benar dia tidak melalui iman dan artinya dia juga safe unrighteous dan kalau kita buka di Ibrani 11 et 6 boleh apakah ada ucok di sounder ada kak ucok boleh baca ibrani 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 11 ayat 6 tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah sebab barang siapa berpaling kepada Allah ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia terima 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 di ibrani 11 et 6 tanpa iman tanpa iman artinya yang di unrighteous karena kalau righteousness dia dengan iman oleh iman tanpa iman artinya ini merujuk benar benar kan orang yang tidak benar itu tidak mungkin berkenan kepada Allah kita hidup untuk please God bukan please man jadi kalau kita mau hidup please God hello kak iut punya suara tadi tenggelam oh oke itin terima kasih jadi kalau kita mau hidup please God karena kita hidup ini untuk please God bukan please man jadi kalau kita mau hidup please God artinya harus ada iman dalam kita dan kita lihat contoh contoh berikutnya ini contoh yang terakhir tadi kita sudah lihat contoh dari wanita pendarahan 12 tahun dan satu lagi perwira Roma yang hambanya sakit dan satu contoh lagi kita buka di Matius 14 ayat 27 sampai 31 ini cerita tentang waktu murid-murid melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air lalu dikira itu roh atau hantu dan Petrus bilang kalau itu memang engkau suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air dan Tuhan Yesus bilang calm dan waktu Tuhan Yesus bilang calm apakah Petrus bisa berjalan di atas air bisa bisa kan tetapi waktu ditiup angin Petrus mulai takut dan dia tenggelam lalu Petrus teriak Tuhan tolong aku Lord save me dan apa yang Tuhan Yesus bilang LTI kepada Petrus oh thou of little pray oh haikam oh kamu yang memiliki iman dan kecil iya kan kamu ragu where or didst thou tak jadi Petrus ini adalah Petrus ini disciple kan murid Tuhan Yesus dan kalau kita dari ketiga contoh yang sudah kita baca ada dua kategori kan disciple dan yang bukan disciple dan juga centering kan disciple Tuhan Yesus katakan apa LTI kepada kalau kepada Peter Yesus bilang kamu hai orang yang kurang percaya little faith kan little faith iya betul sedangkan disciple imanmu yang menyelamatkan iya kan dikatakan great faith wah bagaimana LTI betul kan centurion orang Gentiles Gentiles kan dan dan ini disciples kita bisa katakan ini orang dalam dan ini orang luar kan tetapi kenapa orang luar malah Tuhan Yesus bilang mereka punya great faith yang tidak ditemukan di antara orang Israel bangsa pilihan Tuhan sedangkan disciple murid 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 yang selalu ikut Tuhan Yesus kemana-mana mereka malah yang little faith apakah iman ini memang hal yang crucial kan yang Tuhan Yesus benar-benar cari waktu dia datang tapi kita harus benar-benar mengerti apa ini iman kan dan kalau kita baca kita buka ayat selanjutnya ini Ibrani 11 ayat 1 kita tahu ini ayat dikatakan iman adalah besar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti kita mau tanya apakah ada Mary Bell di Sondar ada Kak Iyut selamat malam selamat malam Kak Iyut Mary Bell kita mau tanya kalau bukti itu kelihatan atau enggak kelihatan Kak Iyut kelihatan kan terima kasih Mary Bell Iman itu adalah dasar dan juga bukti dari sesuatu yang tidak kelihatan walaupun dari sesuatu yang tidak kelihatan tapi kalau bukti artinya bukti ini kelihatan Iman Iman adalah sesuatu yang sesuatu yang terlihat dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bagaimana bisa dilihatkan bagaimana bisa bagaimana Iman bisa dilihat kita buka di James 2 ayat 17 dan 18 disitu dikatakan Iman kalau tidak disertai dengan perbuatan adalah mati dan seseorang mungkin bisa berkata padamu ada Iman dan padaku ada perbuatan aku akan menjawab dia tunjukkanlah padaku Imanmu itu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan Iman eh menunjukkan kepadamu Imanku dari perbuatan perbuatan jadi dari mana Iman bisa di dari mana Iman bisa dilihat Mary Bell Halo Meri Bell apakah surat kita dengar Halo Pak Iut bisa dengar bisa dari perbuatan jadi perbuatan itu adalah apa Mary Bell bukti perbuatan adalah bukti kan atau ungkapan Iman apakah Mary Bell setuju setuju oke Mary Bell terima kasih jadi Iman atau Iman bisa dilihat melalui perbuatan perbuatan dan sekarang kita mau baca kutipan kita buka di 1sp 124 detik 1 spirit of prophecy volume 1 halmen 124 paragraf 1 kita boleh minta Oma Alin boleh baca bisa ya bisa Oma mengapa ada begitu sedikit latihan iman yang benar dan sedikit sekali dari kebenaran yang ada pada banyak orang yang mengaku beriman adalah karena mereka malas dalam hal-hal rohani mereka tidak mau mengerahkan tenaga menyangkal diri menderita di hadapan Tuhan berdoa panjang dan sungguh-sungguh untuk berkat dan karena itu mereka tidak mendapatkannya iman yang akan hidup di masa kesusahan harus setiap hari dalam latihan sekarang mereka yang tidak berusaha kerah sekarang untuk menjalankan iman yang teguh akan sepenuhnya tidak siap untuk menjalankan iman yang akan memungkinkan mereka untuk berdiri di hari kesulitan terima kasih Oma Aldin selamat selamat jadi dari kutipan ini ada hanya sedikit begitu sedikit orang yang exercise mereka punya iman dan mereka tidak sepenuhnya sungguh-sungguh melati iman mereka dan dikatakan iman yang akan hidup di masa time of trouble harus setiap hari dilatih sekarang kalau tidak dilatih kalau tidak berusaha keras untuk menjalankan iman yang sekarang harus dilatih dikatakan apakah akan siap untuk iman itu dimanifest di time of trouble kalau tidak dilatih tidak tidak akan bisa siapkan dan kalau kita tidak melatih iman itu sejak dari sekarang apakah kita akan bisa berdiri waktu time of trouble tidak akan bisa juga dan pertanyaannya kenapa kenapa iman yang kenapa iman yang hidup di time of trouble atau yang dibutuhkan di time of trouble harus dilatih sekarang kenapa iman harus dilatih pertanyaannya dan kita baca kutipan selanjutnya di early writings halaman 57 paragraf 2 atau early writings pasal 11 boleh minta kak awin boleh baca halo selamat boleh sekarang adalah waktunya untuk meletakkan sekarang adalah waktunya untuk meletakkan harta di surga dan mengatur hati kita siap untuk masa kesusahan oke terima kasih kak jadi pertanyaannya kenapa iman harus dilatih sekarang memang memang kenapa apa yang terjadi sekarang dikatakan sekarang now waktunya untuk kita meletakkan kita punya harta-harta di surga dan mengatur kita punya hati untuk apa untuk kita bisa untuk kita siapkan untuk time of trouble dan kita tahu di depan kita ada time of trouble yang yang tidak pernah ada terjadi sebelumnya kan such as never was since there was a nation dan hidup hidup untuk kita halo halo yud ya oma hilang hilang tadi oh oke kita kita ulang jadi sekarang pertanyaannya kenapa iman harus dilatih sekarang dan berdasarkan kutipan yang sudah kita baca sekarang adalah waktunya untuk kita mempersiapkan diri untuk supaya kita bisa siap untuk time of trouble kan dan kita tahu dari semua pelajaran yang kita pelajari di meeting kemarin ataupun pelajaran-pelajaran sebelumnya di depan kita ada time of trouble yang sedang menunggu kan mereka yang menunggu time of trouble yang sedang menunggu kita bukan kita yang tunggu time of trouble dan time of trouble adalah adalah sesuatu yang gak pernah terjadi sebelumnya kan dan tidak bisa dijelaskan oleh otak manusia dan great vivid presentation pun gak bisa mendeskripsikan bagaimana time of trouble itu dan apa sih pertanyaan selanjutnya apa yang membuat kita harus siap memang ada apa apa maksudnya apa yang apa yang akan terjadi di time of trouble ini sehingga kita harus siap memang apakah ada sesuatu yang crucial di time of trouble dan kita baca kita buka di great controversy halmen 615 paragraf 1 great controversy chapter 39 di chapter time of trouble dikatakan apa yang menjadi special point of controversy sabat sabat yang akan jadi crucial point center atau yang akan jadi special point semua otoritas keagamaan dan keduniawian telah bersatu telah digabungkan untuk memaksakan pemeliharaan hari minggu dan ada kelompok kecil kaum minoritas yang akan terus menolak mereka tidak akan mau untuk tunduk kepada tuntutan populer yaitu untuk tunduk kepada pemeliharaan hari minggu dan oleh karena penolakan mereka dikatakan mereka yang kaum minoritas ini yang terus menolak akan menjadi apa sasaran kebencian universal atau akan dibenci oleh seluruh dunia kan dan dikatakan siapa dalangnya romanisme di dunia lama di old world dan siapa yang akan berlaku di zaman kita protestantisme apostate protestantisme mereka akan melakukan tindakan yang sama terhadap kita yang kalau terhadap kita kalau kita menghormati semua ajaran-ajaran ilah jadi pada time of trouble crucial pointnya adalah sabat day hari sabat yang akan menjadi kontroversi dimana hari sabat akan membuat orang-orang atau kaum minoritas yang tidak mau tunduk kepada tuntutan dunia tuntutan duniawi untuk memelihara hari minggu mereka akan menjadi sasaran kebencian universal dan ada small minority yang akan menjadi kebencian universal dan dalamnya adalah apostate protestantism dan apakah ini sudah mulai sudah dalam tahap ini kan while fulfilling mereka sedang dalam perencanaan mereka dalam agenda agenda mereka untuk menjalankan tapi kita tahu mereka belum menjalankan itu semua karena apa apakah mereka yang tunggu kita Tuhan sengaja tunggu karena Tuhan tahu umat-umatnya belum siap karena kalau sudah dijalankan apakah ada orang yang akan selamat kalau umatnya belum ada yang siap tidak akan kita baca lagi di Great Controversy halaman 618 paragraf 3 masih di bab yang sama di bab Time of Trouble boleh minta Kak Bobi boleh baca halo Kak Bob halo boleh baca halo apakah suara kita kedengeran halo oh sorry tadi ada setting audio sebentar oke yang ini apabila setan ya oke apabila setan menuduh umat Allah atas dasar dosa-dosa mereka Tuhan mengizinkan dia untuk mencobai mereka seberat-beratnya keyakinan mereka kepada Allah kepercayaan dan keteguhan mereka akan diuji dengan berat pada waktu mereka mengingat kembali masa lalu maka harapan mereka tenggelam karena sepanjang hidup mereka mereka melihat hanya sedikit kebaikan mereka menyadari sepenuhnya kelemahan dan ketidak kelayakan mereka setan berusaha menakut-nakuti mereka dengan pemikiran bahwa mereka tidak mempunyai harapan bahwa noda kenajisan mereka tidak akan pernah dihapuskan ia berharap dengan demikian akan menghancurkan iman mereka sehingga menyerah kepada pencobaannya dan berpaling dari kesetiaan mereka kepada Allah terima kasih ya sama-sama yuk jadi pada time of trouble kita punya keyakinan kepada Allah kepercayaan yang selama ini kita mengaku kita anut dan juga keteguhan kita akan diuji dengan berat dan kita tahu ada kutipan yang bilangkan yang mau jadi saints di surga harus juga menjadi terlebih dahulu jadi saints di bumi dan iman yang iman atau keyakinan kita yang akan ada di time of trouble nanti ditentukan oleh apa yang kita lakukan sekarang terangkat dan kalau sekarang kita kalau sekarang kita tidak eksersis kita punya iman kita tahu kita yang sekarang menentukan kita yang nanti kan yang nanti itu hanya hanyalah manifestation dari apa yang kita perbuat sekarang dan kalau kita sedikit eksersis atau tidak sungguh-sungguh seperti kutipan yang tadi sudah kita baca apakah waktu kita akan diuji dengan berat ini kita akan mentah kan dan pekerjaan setan dia berusaha untuk menakut-nakuti kita dan berdasarkan pelajaran daily Bible study kita tadi siang juga ada dua garis kan dekat-dekat mau akhir Bible study ada dua garis merah dan eh ada dua garis yaitu garis merah dan juga garis hijau apa kan ada yang ingat ada yang tadi Angkel bilang kan ada garis hijau dan juga garis merah dan garis merah ini kita punya sangat tebal kan LT sangat tebal sekali dan saking tebalnya setan mau apa mau takut-takutin kita bilang itu udah terlalu tebal enggak mungkin itu bisa terhapus dia bilang apa itu noda-noda dosa-dosa enggak akan pernah bisa dihapuskan karena saking tebalnya sudah mendarah daging itu mustahil tapi yang tadi kita belajar ada ada 10 tahap kan ada 10 steps dari dari scene to spotless kan bagaimana step by step langkah demi langkah dari kita yang penuh dosa bisa benar-benar hilang dan mustahil untuk perdosakan LT dan kalau ada roh di dalam kita dia akan buat apa LT buat new pathway kan yaitu garis hijau ini new pathway sehingga garis merah yang sangat tebal yaitu jalur dosa jalur dosa yang selama ini kita selalu injak selalu jalan di jalur itu kalau ada roh pudus dalam kita dia akan dia berikan kuasa untuk kita gak injak itu jalur dosa lagi kan tapi membuat kita berada di jalur yang baru yang kalau kita terus berada di new pathway ini atau garis hijau lama-kelamaan garis merahnya bagaimana akan fade away kan dan lama-lama hilang akhirnya hanya tinggal apa hanya tinggal garis yang hijau dan kalau garis yang hijau apakah sudah gak ada garis yang merah mustahil untuk perdosakan makanya Tuhan bisa jamin umat-umatnya yang akan nanti berada di surga gak akan mungkin lagi berdosa dan itulah yang setan counter kan dan ada kutipan juga yang bilang saking saking uttermostnya kita punya dosa itu gak akan bisa dihapus tapi berdasarkan coba kita bukai berani 7 berani 7 25 dikatakan kalau setan bilang saking kita punya dosa udah terlalu besar gak bisa dihapus Tuhan bilang apa boleh boleh anti Esther boleh baca selamat malam Halo Yud ya selamat malam selamat malam anti boleh baca Ibradi 7 25 tunggu ya lagi ini Ibradi 7 25 wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him seeing his life to make instant for them terima kasih nanti ya oh ada bahasa nis gue gue gak bunyi kan gak apa-apa ya jadi kalau setan bilang saking besarnya kita punya dosa kalau athermost ini kita gambar ya misalnya ada satu kotak ini lalu ada kotak lagi apakah kelihatan ini kotak-kotak yang kita ada bikin oke ada kotak ini ada dua kotakan satu kotak yang kecil satu kotak yang besar lalu kita buat satu lagi ada kotak satu lagi di tengah ada tiga kotakan ini kita ya eh sorry ini kita punya dosa dimana itu akthermos kalau ini misalnya warna orange ini dosa ya kalau setan bilang kan sangking besarnya dosamu udah sangat besar sekali sampai tidak bisa itu sudah mustahil untuk Tuhan bisa ampun itu yang setan bilang tapi di Ibrani 7 ayat 25 dikatakan dia sanggup dia bisa menyelamatkan mereka sampai ke athermos kita ingat sekali penjelasan angka tentang athermos waktu itu kalau athermos apakah dia ada di sini atau dia ada di kotak yang satu ini athermos itu kalau ini ada kotak-kotak ini adalah misalnya kayak jang kalau waktu jangka waktu ya misalnya ini kayak pagar lah kayak batas athermos itu sampai sudah ujung-ujung misalnya di sini misalnya ini titik paling ujung yang tidak ada ujungnya yang sangat paling ujung disitulah athermos yang sudah benar-benar jauh keluar dari batas bukan hanya keluar batas bukan hanya di sini athermos bukan hanya sekedar di sini atau masih dekat pagar atau jauh sedikit dari pagar tapi athermos itu adalah jangka yang paling jauh sejauh-jauhnya yang sudah benar-benar tidak mungkin tapi Tuhan bilang sejauh-jauhnya Tuhan sanggup untuk bisa selamatkan kita dan walaupun kelihatannya mustahil apakah ingat ada kutipan yang bilang God choose extremities kita belum sempat cari itu kutipan God always choose extremities untuk manifest dia punya power atau apa ya pokoknya Tuhan selalu pilih sesuatu yang kelihatan ekstrim kelihatan gak mungkin untuk untuk bisa manifest Tuhan punya power seperti ini ya di sini misalnya ini ujung yang paling paling ujung di situlah athermos inilah athermos ini dan kalau yang ada dapat kutipannya yang God always choose extremities boleh share di situ dikatakan seperti bangsa Israel kan waktu bangsa Israel ada di sudah di depan mata laut laut teberau dan apakah kelihatan terima kasih Kak Lid ini boleh share dia punya apa kutipan ada di mana waktu bangsa Israel sudah di depan matanya terbentang laut teberau dan sudah tidak ada jalan lagi ke depan laut di belakang tentara Mesir mengejar tapi waktu mereka melangkahkan kaki yang kelihatannya itu ekstrim laut kalau kita melangkah tenggelam sudah kalau kita diam mati oleh tentara Mesir tapi waktu mereka melangkah Tuhan buka laut teberau kan Tuhan buka jalan waktu mereka melangkah di terima kasih Kak Lidia di 5T 713 paragraf 4 kita translate juga ini kita translate pakai Google translate jadi dia selalu memilih hal-hal yang ekstrim yang kelihatannya tidak mungkin jika sepertinya tidak ada peluang untuk bisa bebas dari pekerjaan setan disitulah Tuhan tunjukkan manifestation of his power disitulah kuasa Tuhan itu nyata waktu kelihatannya kanan kiri jurang depan laut dan juga belakang ada tentara Mesir melangkahkan kaki itu waktu bangsa Israel melangkahkan kaki itulah wujud atau bukti iman mereka kan waktu lalu laut terbelah inilah wujud iman wujud atau ungkapan iman mereka ungkapan iman yang kalau iman itu diungkapkan iman itu yang menyelamatkan dan tadi LT ada share kutipan juga di sama itu Yud yang pertama LT yang di 1MCP apa LT ada mau jelaskan boleh silahkan ini yang tadi waktu itu bilang di kutipan atas kan waktu time of struggle setan mau bilangkan bahwa gak punya dosa gak bisa diampun terlalu besar itu kan yang setan dan disini kalau disini bilang bahwa memang orang kita dari sekarang kan terharus latihan dan kita harus akui kepada Tuhan bahwa kita memiliki dosa banyak makanya kalau kita ini the greater my sin the greater my need of a safe maka ini kalimat terakhir ya LT iya waktunya kita punya dosa besar kita butuh jurus selamat iya begitu terima kasih LT dan juga Kak Lidia yang sudah share kutipannya dan karena kita mau tanya dulu ke Sondar apa kita punya waktu ada sisa berapa menit lagi atau jam berapa Kak sekarang selesai ya selesainya selesainya dengan sembilan Kak oh oke dan karena karena waktu menunjukkan di Manado juga sudah setengah sembilan lewat empat dan di Jakarta setengah delapan lewat empat tujuh tiga enam dan ini masih banyak yang belum selesai tapi kita gak harus selesaikan malam ini sedapatnya yang kita dapat malam ini biarlah itu bisa menjadi bekal atau bibit firman benih yang sudah ditabur dan untuk kutipan terakhir malam ini kita mau baca di sebentar ya kita cari dulu untuk perenungan kita malam hari ini kita buka kutipan di sebentar ya di heavenly places heavenly places halaman 344 paragraf 6 jangan dari paragraf 6 dulu di heavenly places 344 judulnya judulnya adalah time of trouble tanggal 3 desember dan se men selamat gelap salam Kita baca Halo Yud Iya, Oma Oh, hilang Kita lagi cari kutipannya dulu sebentar ya Oke Untuk perunungan kita malam hari ini Kita buka Kita baca di Heavenly Places Chapter 338 Heavenly Places 344 Paragraf 5 Hanya satu kalimat pendek Boleh Boleh L.T. baca HP 344 Betapa berharga Dalam pemandangan Tuhan Umatnya Terima kasih L.T. Ini adalah Satu kalimat yang terdiri dari Sepuluh kata ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ini adalah satu kalimat pendek yang terdiri dari sepuluh kata Yang bilang Betapa berharganya Umatnya Dalam Penglihatan Tuhan Padahal Tadi Yang kita baca dari Tiga contoh yang ada Dari Matthew 9 Matthew 4 Dan juga Cerita tentang Petrus His people ini Merujuk kepada umat yang Tuhan pilihkan Disciples Bangsa Israel Dan his people Apakah mereka punya Faith Great Atau little 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 faith Faith kan Dan Ini Maliaki Maliaki 3 Yang katakan Eh Ezekiel 3 Ezekiel 3 Koreksi kita Kalau kita salah ya Seingat kita Ezekiel 3 Yang katakan Kalau kita Bicara untuk Orang dalam Apakah Akan ditolak Atau akan Diterima Mereka gak mau dengar Mereka gak mau dengarkan Apakah yang di dalam itu His people Yang dari awal Sebenarnya Tuhan sudah Pilih Betul Mereka malah Malah Membangkangkan Mereka Tidak mau Dengar Dengaran Tetapi Di sini dikatakan How precious Betapa berharganya Umat-umatnya itu Dan Kita Ini judulnya adalah Time of trouble Dan Kita percaya Kita adalah Last generation Kan Kita adalah Generasi Generasi terakhir Yang Sudah ada di Penghujung Sejarah Dunia Dan dunia ini Sudah mau berakhir Dari generasi Yang paling terakhir Periode gereja Yang paling terakhir Apakah Dari kita lah Generasi yang paling Bobok Yang paling Gak ada iman Yang paling Yang paling Lupa Sama Tuhan Tetapi Dari generasi Yang paling Busuk Dari Kita yang Benar-benar Ekstrim Tadi dikatakan Tuhan selalu Pilih Hal-hal yang Ekstrim Kita yang Laudekia Dari Periode Laudekia Dan Generasi yang Paling Busuk Dari First Generation Yang Sudah benar-benar Tidak ada harapan Dan sudah Mau dimuntahkan Tapi dari Generasi ini Kita percaya Ada apa Yang akan Bangkit Untuk menjadi Saksi-saksi Tuhan Akan ada 144.000 Dan apakah Hanya 144.000 Yang akan Tembus Time of Trouble Dan apakah Kita dari Generasi yang Paling Ekstrim Yang sudah Benar-benar Tidak ada Lagi Yang bisa Diharapkan Tapi Tapi dari Situlah Tuhan selalu Pilih Sesuatu yang Kelihatannya Sangat paling Mustahil Untuk manifest Kuasanya Dari Dari Generasi Kitalah Yang paling Busuk Tuhan Tuhan akan Bangkitkan Umat-umatnya Yang paling Murni 144.000 Yang akan Bisa berdiri Di Time of Trouble Menjadi Living Saints Dan juga Kita tahu Bukan Bukan Hanya 144.000 Bukan Yang selamat Ada juga Walaupun Yang harus Lewat Kematian Jadi Martir Atau Sebelum Itu Tetapi Mereka Yang tetap Berjiwa 144.000 Mereka Semua Yang akan Jadi Saksi-saksi Kebenaran Dan Dari Situlah Nama Tuhan Yang Nama Tuhan Bisa Dimuliakan Dan Dari Generasi Kitalah Yang paling Busuk Ini Akan Ada Sesuatu Yang paling Berharga Karena Kita buka Satu ayat Lagi Ibrani 11 Ayat 40 Ada Yang Baca Siapa Yang Mau Volunteer Silahkan Boleh Langsung Translate Karena Bahasa Inggrisnya Mantap Sekali Adakah Yang Mau Baca Halo 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 Kami Sheila Ibrani 11 40 Tuhan Sudah Menyiapkan Sesuatu Yang Lebih Baik Untuk Kita Di Di mana Mereka Kita Tidak 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 Menjadi Sempurna Terima kasih Kami Kami Dan Kita Tau Ibrani 11 Bukunya Isinya Tentang Iman Kan By Faith Moses By Faith Semuanya Enoch Dan Mereka Mereka Sudah Di Surga Elijah Moses Enoch Apakah Kita Adalah Jaminan Bahwa Mereka Tidak Akan Turun Lagi Kan Karena Kalau Tidak Ada Kitab Mereka Tidak Ada Gunanya Maksudnya Mereka Tidak Akan Bisa Jadi Perfect Tanpa Adanya 144 Ribu Yang Menyempurnakan Dan Biarlah Kita Ingat Untuk Selalu Eksersis Kita Punya Iniman Supaya Kita Bisa Stand In the Time Of Problem Jadi Pemus Tadi Kita Malam Ini Sampai Disini Dulu Dan Kalau Ada Kesempatan Pagi Kita Bisa Bertemu Kita Akan Lanjutkan Lajaran Ini Yang Judulnya Ada Strategi Untuk Melihat Apa Yang Setan Membuat Strateginya Untuk Terhadap Kita Silahkan Belajar Itu Di Kesempatan Yang Akan Datang Biarlah Dari Web Study Kita Malam Hari Ini Apapun Yang Kita Dapat Yang Kita Bisa Ambil Kita Pelajari Biarlah Semuanya Untuk Memulihkan Tuhan Tuhan Saja Apakah Ada Yang Mau Kasih Tambahan Kalau Sudah Tidak Ada Kita Kembalikan Pesondan Untuk Pilih Doa Buka Doa Tutup Terima Kasih Terima Terima Kasih Kekak Iyut Kekak Iyut Bisa Pilih Saja Untuk Doa Tutup Oke Tanpa Mereka Tanpa Kita Boleh Minta Om Alex ada di Sondar. Berdoa. Angga Alex berdoa. Baik, mari kita berdoa di tempat kita masing-masing. Bapak kami yang bertakta di dalam kerajaan sorga, Tuhan yang maha baik, yang penuh kasih, melimpah bahas kasihan, panjang sabar bagi kami yang generasi terakhir yang disampaikan oleh Nabi-Nabimu adalah generasi yang paling busuk dari semua generasi yang pernah hidup di atas dunia ini. Namun Tuhan, dari generasi inilah ada satu umat yang akan mengenapkan janji Tuhan di dalam berani 11 ayat 40. Bahwa semua akan menjadi sempurna apabila kita yang muncul dari generasi yang paling buruk ini akan membuktikan kepada alam semesta bahwa sesungguhnya setan tidak memiliki kebenaran. Yang memiliki kebenaran adalah Tuhan Yesus dan Bapak dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu ya Tuhan, kami ucapkan terima kasih bahwa kami diberikan kesempatan yang terakhir. Bukan kesempatan kedua terakhir, tetapi kesempatan yang terakhir untuk masing-masing kami, mengoreksi akan hidup kami, agar kami berjalan sesuai dengan keindah Tuhan dalam firman. Bapak di sorga, tolong ketidakpercayaan kami untuk kami percayakan kuasa Tuhan, grace Tuhan, strength Tuhan, strength Bapak dan diberikan kepada anak yang dimana Yesus Kristus telah menang dengan kekuatan dan kuasa dan spirit Bapak dan itulah yang akan kami adopsi untuk kami bisa menjadi anak-anakmu ya Bapak. Bapak di sorga, terima kasih untuk kekuatan firmamu dan biarlah spirit Tuhan akan mengartikan, menjelaskan lebih dalam lagi dalam hati kami masing-masing sehingga kami memiliki impress, memiliki pengertian yang lebih luas, lebih dalam tentang keselamatan yang Tuhan sudah siapkan bagi masing-masing kami. Bapak di sorga, apabila kami kurang fokus dari hari ke hari dalam persiapan menghadapi time of tribal ini ya Tuhan, biarlah Tuhan ajak kami dengan kuasa untuk kami untuk kami untuk kami fokus. Kami pusatkan semua kekuatan kami untuk memikirkan sehari-harian akan kemenangan yang akan kami capai, yang akan kami peroleh ketika kami bergantung sepenuhnya kepada Bapak dan kepada Kristus. Bapak di sorga, malam hari ini kami sudah diingatkan kembali dengan satu judul mengenai strategi dari musuh jiwa dan musuh manusia yaitu Ibu sendiri yang setiap hari, setiap saat, setiap detik memikirkan bagaimana kami harus ditawan di dalam kuasanya. Kami harus kalah, kami harus jatuh. Oleh karena itu ya Tuhan, terima kasih malam hari ini kami sudah bisa dikuatkan untuk mengenal akan strategi-strategi ini sehingga kami tetap berpegang dan berpercaya kepada firmanmu saja. Bapak di sorga, Iyud yang sudah membagikan akan firmanmu biarlah Tuhan memberkati dia dalam masa mudanya untuk dipakai Tuhan dengan dasyat untuk memberitakan akan panjang sabar Tuhan bagi kami semua. Bapak di sorga, kami akan istirahat tidur malam hari ini. Kami memohon Tuhan menjaga kami sebagaimana malam-malam yang sebelumnya Tuhan sudah menjaga kami dengan pengawalan melekatmu yang kurus dari melekat-melekat jahat yang mau membinasakan kami. Terima kasih, O Tuhan, untuk penjagaanmu yang Tuhan sudah siapkan bagi masing-masing kami. Juga saudara-saudara kami yang kurang sehat, kami juga berterima kasih karena Tuhan sudah memulihkan akan kesehatan mereka dengan menggunakan prinsip medical missionary natural remedy yang Tuhan sudah anjurkan melalui nasihat Nabi-Mu. Bapak di sorga, terima kasih. Inilah doa dan sembahyang kami karena kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapak dalam kerajaan sorga di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amen. Thank you, Kakak Isu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.